Teman-teman RealTraders, kembali lagi di YouTube-nya Traders Family, dan untuk pertama kalinya saya berhasil memujuk Bapak untuk supaya bisa diizinkan syuting di ruangan ini yang nggak pernah ada dari tahun 2020, ya? Iya. 2020. Ih, makasih loh. Maksa-maksa dia sehari-hari. Nggak maksa. Maksa. Karena sering aja saya ngomongnya. Dari siang, memang dari siang. Yang saya tahu langsung arahnya kemana. Dari awal saya langsung, nggak usah lah, nggak usah lah. Mau isi kontennya? Kemana? Saya nggak ngomong, mau bahasa apa? Nggak jauh-jauh paling mau banding-bandingin sama orang-orang yang... Wah, ruang kerjanya monitor banyak. Enggak. Kondisi ruang kerjanya enggak. Enggak, itu konten kemarin. Enggak, yang ini beda. Konten kemarin kan cuma ngomongin orang yang layarnya banyak. Kalau ini kan benar-benar bandingin. Wah, ini background-nya lain nih. Beda. Kondisi-kocokin gitu sih ya. Enggak, enggak, enggak ke situ. Enggak, beneran. Kan, kali ini beda. Tapi memang ada alasan saya milih background ini. Karena ini bersangkut paut sama apa yang kita lakukan di beberapa bulan terakhir. Nyambung dong sama ini. Kegiatan kita itu. Beneran nggak sih, Bang? Beneran, beneran. Kenapa suka jadi belok-belok? Iya, nggak percayaan. Kan kita beberapa bulan terakhir suka pindah-pindah kota tuh. Tapi nggak mau lagi naik pesawat kan. Maikannya kena angin kan. Nah itu. Tapi kan selama kita melakukan kegiatan motoran ini. Itu kita pasti melakukan yang namanya update. Dan yang update tuh nggak cuma Bapak. Update di sosmed. Oh iya, iya. Update di sosmed Bapak, saya, Cingal, Leo, semua update. Nah. Dan itu kan pasti kita dapet respon masing-masing dong di sosial media kita. Ada yang DM. Iya. Ada yang komen. Iya kan. Seru-seru juga sih. Ada, inget nggak waktu itu ada yang nge-DM dia nge-tag Bapak, nge-tag saya. Ngasih tau tempat di mana tuh. Agak kegundungan gitu. Ada matahari-matahari. Bagus dah. Pacitan. Pacitan. Bagus. Bagus tuh. Itu masuk list saya tuh udah tuh. Wajib. Wajib kunjung. Beda kan. Bukan sama yang Bapak pikirin tadi kan. Iya. Saya masih nunggu sih. Mungkin. Itu satu. Ada yang udah mulai ngasih tau rute bagus. Ada yang ngasih tau lagi motoran di sini nih. Pengen juga motoran bareng sama TF. Bisa gitu. Banyak. Banyak. Kapan Pak motoran bareng. Ada yang ngasih tau dia habis cash out beli motor. Oh. Ada kan. Ada. Nah. Sebenernya kan. Ya nggak usah sebenernya dulu. Sampai situ dulu dah respon Bapak gimana ngeliat kondisi itu. Gak gimana-gimana. Gak bagus lah. Bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Kamu nggak anggung sih. Coba aja temen-temen kalau ditanya. Bagus ya. Tapi tak apa. Karena masih ada yang nyangkut. Oke. Sampai situ kita anggap bagus. Menarik lah. Seru buat kita. Bagus. Karena itu saya anggap sebagai self reward ya. Oke. Bisa sih. Self reward sih aku maksudnya. Iya bener-bener. Bagian yang cash out dipakai untuk beli motor. Atau mereka sama-sama lagi motoran kemana. Lalu mungkin apa. Staycation-staycation. Iya lah. Gak apa-apa juga. Bener-bener self reward. Bagus dong. Bagus. Tapi. Udah beberapa bulan ini kita ngejalanin itu. Kepikiran aja. Maksudnya. Kita ganti bahasanya itu kita kasih impact positif. Jadi semua ngerasain moodnya. Ya kan. Pipesnya. Kuas seru. Kebersamaannya. Bagus nih. Impact positif. Iya. Apakah mungkin. Kira-kira apa yang kita lakuin itu sebenarnya. Bisa jadi. Itu ngasih impact negatif. Kepikiran saya jadinya. Ini. Coba deh. Pikirin lagi. Kenapa ngerasain impact negatif ya. Coba deh. Pikirin lagi. Kan kita cuma ngeupdate ya. Nah. Gini. Sosial media kan halnya. Apalagi Instagram. Sifatnya pribadi. Saya pun gak pakai Instagram saya untuk bisnis. Iya. Enggak sama sekali memang. Maksudnya emang. Yaitu hal pribadi. Lagi itu lagi dimana. Lagi ngapain. Kayaknya. Nah. Kita. Kita mengacau sama situasi kondisi dunia digital saat ini. Oke. Nah. Kebanyakan orang kan. Masih ada. Yang. Menyalah artikan. Update. Update. Orang-orang yang mereka. Sukai. Mungkin. Iya dong. Misalnya. Wah. Orang ini. Kita anggap lah. Ada orang nih. Hobi motor. Tiap bulan beli motor satu. Misalnya gitu. Dia pengen nih. Ikut. Saya juga harus beli motor satu. Negatif nih. Bener dong. Kalau secara posisi sama sih mungkin. Oke. Gitu loh. Secara finansial sama sih oke. Kalau influencer-influencer kan. Oh. Influencer-influencer posisinya udah finansial oke dong. Oh. Itu contoh. Satu ya ini. Contoh. Nah. Yang saya pikirin adalah. Ini bener gak sih kita ngelakuin kayak gini. Apakah ini malah men-trigger hal-hal yang. Sebenarnya mungkin selama ini itu yang kita takutin. Saya jujur. Saya ragu. Makanya saya pengen bahas ini sama bapak. Saya ragu. Aman gak ya gitu loh. Jujur. Jujur kalau saya selama ini gak pernah mikirin. Sampai kesitu ya. Saya update sebatas update. Posting sebatas posting. Enggak. Itu kok gak mikir gimana-gimana ya. Cuma dibilang kalau. Ada gak kemungkinan kesitu? Ada. Kalau dipikirin ada. Kalau dipikirin ada gak? Kalau dipikirin ada. Nah. Justru itu. Kalau dipikirin ada. Adanya itu apa? Menurut bapak deh. Dari kacamata bapak. Simple lah. Kalau itu kan kita semua pernah kecil. Kita semua pernah muda. Oh cuy lah. Ya ya ya. Untung saya masih muda. Sama. Nah. Berarti kan kita kadang ngeliat orang punya apa. Kita ngeliat orang liburan kemana. Maksudnya pengen lah. Ya. Bener. Bener-bener. Kadang-kadang kan saat kita punya keinginan. Atau kepengenan tadi itu. Dulu saya sih suka berlebihan. Dulu yang mana nih? Ya dulu. Mulai dari masa kecil. Sampai sekarang. Saya nunggu ujungnya dulu tuh. Pengen saya samber tadi sebenarnya tuh. Ngaku sendiri. Jadi maksudnya gini. Kayak waktu kecil kan. Oh temen punya sepatu. Akhirnya kita nabung, 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 nabung. Padahal duit cuma segitu-segitunya. Iya. Kita pakai tuh buat beli sepatu itu. Bener. Habis itu habis. Nah itu masalah ya. Kadang-kadang kan masih kecil. Duit aja minta. Bener-bener sih. Dan udah gede. Sadar kalau itu. Oh iya salah. Bener. Cuma. Iya rawan sih. Kalau dibilang eranya sekarang. Era social media. Orang cuma ngeliat-liat doang. Wah. Iya. Trader tuh gitu ya. Takutnya gitu kan. Sebenarnya mungkin kalimatnya. Jangan sampai ini cuma ngikutin trendnya doang. Saya nggak tahu. Kalau dibilang ngikutin trend atau nggak. Saya nggak tahu. Iya. Trend trader tuh segini ya gitu. Iya. Bener-bener. Jadinya kan trend. Kalau itu betul. Betul. Itu jadinya. Ya basically gini. Apapun yang berlebihan. Pasti salah. Iya kan. Karena kita punya keinginan. Terus kita pengen ngewujudinnya. Sampai-sampai. Nggak mikirin bahwa kita punya hal-hal penting lainnya. Iya kan. Kita kan udah bukan anak kecil sekarang. Bener. Bener dong. Bener dong. Mau dibilang kita anak umur 25 sekalipun. Kita udah punya. Udah punya kepentingan-pentingan lain lo. Yang lebih penting lo. Bener. Bener bener. Gitu kan. Self reward ya self reward boleh. Iya iya iya. Tapi saat. Self rewardnya udah berubah menjadi. Apa ya. Berlebihan tadi. Atau apa ya. Self reward berlebihan tuh kayak. Ah. Apa. Orang suka nyebutnya work life balance. Work life balance. Aduh. Itu jebangan bete nih. Kalau orang work life balance nih. Iya bener-bener. Karena kalau di sisi self reward. Saya setuju. Saya terima. Gitu kan. Bahwa harusnya. Emang harusnya kita selalu punya self reward. Iya iya iya. Biar kita selalu termotivasi lagi. Ah. Kita semakin. Apa ya. Oh. Agresif. Iya 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 iya. Masih banyak. Iya iya bener. Bener. Tapi seringkali orang larut. Akhirnya. Seringkali larut. Dikit-dikit menganggapnya self reward. Dikit-dikit menganggapnya self reward. Sebentar. Bapak pernah ngalamin di fase itu kan. Bah. 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 Parah. Biar sama-sama tau aja. Parah. Parah kalau dulu. Gimana? Cuma dulu belum ada bahasa work life balance. Parah. Parah kalau dulu. Yang mana tuh ya. Hahaha. Sebentar nih teman-teman. Sebentar. Mumpung kita lagi ke area sini ya kan. Emang disini backgroundnya motor-motor ya kan. Ada sebagian hobi futsal gitu ya kan. Di sebelah sana. Itu ada kenangan masa lalu bapak sebenernya. Iya. Di belakang meda kerjanya bapak sebenernya. Nanti. Nanti ada visualnya tuh. Dikasih lihat tuh. Itu. Hehehe. Barang-barang tembang kenangan itu ya pak. Yang itu bukan yang parah. Iya. Tempo kini tempo dulu kan gitu. Barah. Barah. Yang itu. Yang parah. Itu. Kenapa bisa parah. Iya. Karena. Walaupun dulu belum ada istilah. Work balance ya. Tapi kan mikirnya kan. Oh ya. Work hard. Play hard. Work hard. Play hard. Tanpa saya sadar dulu. Dulu terlalu larut. Sama hal begituan. Hmm. Iya kan. Yang tanpa sadar duitnya habis berapa disitu. Oh iya. Kalau denger cerita-ceritanya aja sih. Wah. Ngeri. Ngeri. Kalau sekarang dipikirin ngeri. 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 Dulu dengan posisi rumah belum ada. Oh iya kan. Zaman itu belum ya. Mana pikir buat beli rumah. Iya. Work hard play hard. Work hard play hard. Work hard play hard. Iya. Harus der. Der. Rumah belum ada. Itu kan. Bisnis belum bener-bener settle. Belum bener-bener stabil. Belum bener-bener sampai auto pilot. Iya. Tapi terlalu jor-joran mainnya. Iya. Bener. Bener banget sih. Jor-joran banget sih. Iya. Terus. Iya. Menurut saya. Sekarang saya ngaku. Maksudnya ngaku. Itu contoh yang salah. Oke. Jangan bilang. Jangan bilang. Buktinya sekarang bisa kondisi kayak sekarang. Eh. Jangan begitu. Ada aja sih yang ngajak gitu pasti. Iya. Gak gitu. Andaikan dulu gak kenal begitu-begituan. Atau bisa direm lah. Gitu-gituannya. Iya. Mungkin sekarang kan lebih. Iya. Harusnya. Kalau saya bisa konsentrasinya sejak. Berapa tahun yang lalu. Iya. Kan gitu. Lain sih. Bener. Tapi saya sadar bahwa dulu salah. Biarpun sadarnya. Bukan saat itu ya. Iya kan. Maksudnya kayak. Saya kadang-kadang kalau saya bisa ngomong sama Tito yang masih umur berapa waktu itu. 25-26 lah ya. Apa yang Bapak bilang sama dia? Ya inget kalau main. Udah pulangan gitu kan. Trading pakai SL. Iya. Gitu. Iya. Kayak. Apa yang ngomongnya kan. Ya. Work hard. Play hard. Ya ini hobi kok. Iya sih. Saya suka kok. Waktu itu begitu ya. Tanpa sadar. Belum saatnya. Iya. Belum saatnya. Kalau sebatas self reward. Oke lah. Nah yang jadi masalah sebenarnya. Ya itu terbatasan itu sih pak. Gini loh. Oke. Misalkan kita ngomong self reward. Dari penghasilan saya misalkan saat itu ya. Contoh aja contoh. Contoh misalkan saya menghasilkan 100 juta. Iya. Pada saat itu. Oke. Kalau saya anggaplah self reward saya ambil 5% atau 10%. Iya kan. Untuk saya party. Iya. Untuk saya main. Iya. Oke. Oke. Sesekali over dikit 20%. Ya kalau masih sesekali oke lah. Oke. Masih. Bener. Bener kan. Ini Senin selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Engga. Minggu istirahat. Harder banget tuh emang. Bener-bener setiap hari saya pindah tempat. Iya. Gitu kan. Segala macam tempat saya cobain. Segala macam minuman saya cobain. Terus pak. Terus pak. Ini ga mukanya gitu. Bapak ngomong gitu tuh. Saya kepanggil yang lain. Soalnya. Engga ini introspek sendiri. Maksudnya bener-bener berlebihan banget. Sampai akhirnya. Wow. Walaupun saat itu ngerasanya fun banget. Seru banget. Sampai tau tempat-tempat yang bagus mana-mana aja. Akhirnya saya. Yaudah. Saya cuma suka tempat-tempat yang kayak begini. Minuman-minuman saya suka yang kayak begini. Iya. Tapi. Ya berlebihan. Oke. Gitu. Andaikan. Andaikan kondisinya dibalik. Secara finansial udah bener-bener settle dulu. Bisnis semua udah settle dulu. Segala macam kepentingan-kepentingan utama saya udah beres dulu. Iya. Gitu kan. Mungkin itu bukan play hard lagi. Itu udah bukan harder juga. Mungkin jadi hardest. Gini pak. Biar gampang. Biar gampang. Ini karena. Ada satu fase yang. Apa. Umur 25-267 lah itu ya tadi ya. Fase itu. Sama yang sekarang. Ada satu miripan. Yang satu bapak lakuin. Setiap hari. Mencobai segala macam tempat. Dengan pengen tau segala macam hal. Yang sekarang. Itu yang dulu. Nah yang sekarang sebenarnya itu terjadi juga. Di kondisi yang ini. Bener gak? Bener gak? Bener dong. Iya kan? Iya. Nah pertanyaan saya. Apa yang membedakan? Contoh. Ini mungkin biar teman-teman clear aja nih. Biar tau ceritanya dulu ya. Biar semua sama paham nih kita nih. Contoh. Misalnya. Waktu bapak pertama kita ngomong motor. Anggeplah waktu bapak main Harley. Misalnya gitu. Harley nih. Bapak nih tipikalnya yang. Begitu. Dia pengen tau. Cobain dulu satu biji. Cobain cari tau. Cara bawanya dengan speed sekian. Cara bawanya gimana. Oke motor ini layak dibawa dengan speed berapa. Segala macam ketentuannya. Dia harus tau. Harus ngerti. Gitu terus. Udah nih. Satu nih kan. Udah tau. Udah paham. Dia pengen coba lagi yang lain. Diulang dengan step yang sama. Jadi nih. Senin saat-saat buka misi sama. Diulang di tempat yang berbeda. Itu ceritanya bukan skenario. Itu asli itu. Nah pertanyaannya. Apa yang membedakan. Yang jaman itu. Teman kenangan itu. Sama yang ini. Sama nih. Sama nih. Bener dong. Karena yang bapak bilang. Yang saat itu. Bapak ngerasa itu salah dulu. Betul. Oh jelas. Ya dong. Sebentar disini bapak. Kalau kita ngomong pola nih. Trader banget saya. Kalau kita ngomong pola. Sama polanya. Bener dong. Secara pola sama. Secara pola sama. Jadi. Bagian itu saya anggap lah. Itu mungkin. Bagian itu saya anggap. Itu mungkin. Udah sifat atau karakter saya kali ya. Ya oke. Karena kalau saya lagi suka sesuatu. Saya cobain semuanya. Bener banget. Yang paling membedakan adalah. Kondisi saya sekarang udah settle. Sudah sangat-sangat settle. Secara finansial udah beres. Bener-bener beres. Ya ya ya. Yang. Setiap hari saya nggak masuk kantor pun. Nggak kenapa-napa. Bisnis akan tetap berjalan secara normal. Oh. Duit akan tetap masuk. Saya nggak akan pernah merasa kekurangan sedikit pun. Oh iya. Ini sangat pembedakan nih. Jaman itu mungkin nggak ya. Jaman itu. Jaman itu. Saya party-party-party main. Tapi terus mikir. Masih mikir. Oh iya ya. Masih harus. Baru kredit kartu. Iya iya iya. Tadi kan berapa nih. Barusan party habis berapa nih. Mikir nih nggak enak nih. Oh masih dihitung ya. Masih. Iya iya iya. Oke. Berarti harus kerja begini. Gini. Mikir. Iya iya iya. Iya bener. Sekarang bener-bener semuanya udah settle. Udah beres. Ya udah saya mau main abis-abisan. Iya bener-bener bener. Gitu kan. Udah. Ya kalau sekarang saya ngomong work life balance pantes. Bener. Karena balik lagi ya. Iya. Iya 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 iya. Dan. Parameternya kan waktu tenaga uang selalu ya. Iya 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 iya. Panter waktu tenaga uang. Kalau zaman dulu. Waktu banyak. Tenaga banyak. Uang sebenarnya nggak gitu banyak. Sebenarnya loh. Iya 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 iya. Iya kan. Iya 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 iya. Tapi dihabisin seakan-akan uangnya banyak. Nih. Jebakan batman nih. Dihabisin seakan-akan uangnya banyak. Iya. Makanya saya sebut larut kan. Parah ini. Bahaya banget. Awalnya ngerasa seneng fun. Sampai bilang oh hobi. Hobinya apa? Party. Iya 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 kan. Iya. Trader lu hitung juga gitu. Iya. Trader gitu kan. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Sekarang. Iya 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 iya. Mungkin pembelaan sedikit. Sama parameter nya waktu tenaga uang. Yang saya punya sekarang uang. Bener dong. Tenaga masih banyak lah. Iya 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 iya. Waktu yang udah ga ada. Iya. Benar. Benar benar. Itu lah alasan saya. Cari tau, cari tau, cari tau. Cobain, beli. Cari tau, cari tau, cobain, beli. Cari tau, cobain, beli. Polanya sama. Benar. Nanti akan sama seperti waktu itu. Setelah semuanya saya dicobain, saya tau yang mana yang cocok sama saya. Iya. Iya kan. Mulai ini saya jual-jualin nih. bener, yang cocok yang sesuai menjati diri ini ya, yang kena baru karena kalau saya harus nunggu, cobain satu motor, satu tahun untuk benar-benar tau semuanya kayak begini rasanya, saya cobain lagi berikutnya waktu abis bener ya kan berhubung sekarang yang dipunya adalah uang yang gak punya adalah waktu ya cobain dulu semuanya sekarang, disini kumpulin semuanya, cobain semuanya yang gak cocok juga iya lagi, udah ada kan yang kita masukin OLX ya tapi berhubung ini di youtube.tf, kita gak mungkin ada link di deskripsi tapi mumpung kita ngomong motor, maksudnya kan saya pernah cerita juga pak, ini kita kayaknya lucu nih kantor kita tulisan Trader's Family, tapi orang lewat, ini motor dijual gak? ini suara motor ya? bener kan? ini bahayanya nih, ntar orang malah nyangkanya kayaknya udah bukan kantor Forex lagi nih kayaknya Pak Tito udah pindah haluan mulai bangkrut nih Forex kayaknya nih kita gak pernah tau apa yang ada di pikiran orang loh kayaknya Pak Tito udah move on dari Forex, kayaknya pengen jadi pemotor sejati aja, pembalap kayaknya dia gimana tuh? gimana ya? nanti kalo saya tunjukin apa yang lagi kita bangun, nah kaget lagi bangun yang mana nih? wih saya kirain big plan, jangan yang itu yang ini jangan dibahas dong eh gak, gak, gak gitu, gak gitu jawabin sekarang gini masuk kantor TF lantai 1, lantai 2, lantai 3 mungkin orang bilang kayak bukan kantor Forex, gak ada nuansa Forex gak ada, gak ada sekali gak ada sekali itu nuansa trader, soalnya nuansa trader bukan nuansa Forex karena? freedom oh iya 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 freedom, itu loh memang memang titik akhir yang dicari semua orang mau itu trader mau bukan sih sebenernya pasti freedom, freedom masing-masing orang beda beda bahagia masing-masing orang beda beda pasti, pasti sangat luas dan elemen yang kita masukkan ke TF adalah freedom nya bener, bener freedom saya, mana freedommu kan gitu benar, benar dan bukan kantor TF yang disini doang, semua kantor TF karakternya sama freedom benar, 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 benar benar, benar, benar apalagi kita ngomong trader, konteksnya trader trading for living wah, ujungnya kemana sih iya, 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 pasti iyalah, freedom lah, paling benar sih benar dong, dan dengan dengan, iya kantornya justru khususnya disini menunjukkan karakter saya banget ruangan ini juga saya banget semuanya padanya jelas artinya bisnis sudah jalan, udah settle benar, benar benar, 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 ya iya, 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 kalo kalau itu isinya layar semua saya baru mau nanya. Tadikan bapak bilang nih, like ini ngasih diliat saya banget walaupun bapak trader maksudnya kadang, kadang, kadang ini jadi kecurigaan bapak di awal tadi, ini Iya. Tapi nggak apa-apa selinding dikit aja. Penasaran ya saya? Karena gini Pak, kalau orang masuk, nggak ketahuan nih Bapak tuh siapa, profesinya apa gitu loh. Oh kalau bagian itu saya nggak peduli. Ya nggak, nggak bisa nggak peduli. Nanti orang nggak percaya sama Bapak buat jadi... Kita ngasih edukasi di forex loh selama ini. Nggak sih kan? Nggak sih sih. Bukan jualan kan? Ya bukan sih. Jadi kalau di bagian-bagian orang nganggepnya saya bukan trader atau nggak percaya kalau saya trader itu saya bodo amat sih. Terus terang ya? Sebodo amat itu? Sebodo amat itulah. Nggak peduli? Nggak peduli. Yang bikin Bapak nggak peduli apa? Ngapain mikirin orang ya? Saya sukanya begini, ini karakter saya. Maksudnya ini emang jati diri saya, ini karakter saya, ini hobi saya. Iya sih. Maksudnya gini loh. Sisi trader-nya saya itu bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk sebuah pengakuan. Mau percaya syukur nggak mau ya udah. Jualan kelas nggak. Iya bener. Jualan membership nggak. Jualan buku nggak. Jualan apapun nggak. Kita bangun marketplace, kita mendanai orang. Mau ikut bergabung marketplace-nya mau dapat dana dari kita, silahkan. Bener. Nggak mau ya sudah. Bukan saya yang rugi. Nggak mau ya sudah. Gimana? Bener sih. Jadi penting saya untuk semua orang lihat bahwa ini trader nih. Ini trader nih. Penting di Bapak emang nggak ada. Nggak ada. Cuma kan gimana ya kadang-kadang. Nggak nggak. Gini Bil. Satu lagi Bil. Satu lagi. Coba sekarang Bil. Lihat bener-bener pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang udah bener-bener mateng. Iya. Yang udah bener-bener settle. Iya kan. Syukur-syukur kalau misalkan kan banyak tuh konten-konten Youtube. Iya. Yang gerbek rumah. Ada lagi. Banyak. Banyak. Lihat isi rumahnya. Saya ngerti maksud Bapak. Bener dong? Bener. Di saat orang yang udah bener-bener ya udah beres semua urusannya. Udah settle semuanya. Iya. Yang nggak butuh pengakuan. Iya. Bener-bener. Kecenderungannya adalah isi area private-nya. Iya. Yaitu ruang kerjanya ataupun kamarnya ataupun rumahnya yang daerahnya dia lah. Iya-iya. Itu akan identik dengan jati diri dia. Iya. Akan identik dengan karakter dia. Akan identik dengan hobi dia. Bener. Iya bener. Bener nggak sih? Bener sih. Saya punya temen. Bener-bener. Saya punya temen. Itu ruang kerja. Iya kan? Iya. Isinya cuma sofa sama bar. Iya-iya. Emang kerjanya apa? Bartender. Kan gitu orang mikirnya. Iya. Emang kerjanya apa? Bartender. Bukan itu Big Boss. Iya bener sih. Itu kan? Iya bener sih. Kalau ruang kerjanya isinya komputer semua itu ada media yang kerja. Iya-iya bener-bener. Bener dong? Bener dong? Ada yang ruang kerjanya dikasih tempat main golf? Iya-iya bener sih. Ada yang ruang kerjanya wah senapan. Iya. Panah. Iya-iya bener. Tanduk rusak. Emang kerjanya pemburu? Enggak. Kan gitu? Iya bener. Ya sudah. Bener sih bener-bener. Tapi berarti emang gak mau lah ya. Kalau monitor. Kita kalah oleh situ pak. Sebenernya tuh ada beberapa kotak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Muat 12 biji tuh. Lebih muat itu. Sampai situ. Sampai pojok kiri situ. Oke. Sekarang kita lihat ya. Sama-sama kita bayangin ya. Iya. Bayangin ya? Iya. Gimana? Gimana tuh? Norak ya? Norak kan? Ya kita bikin bagus lah. Norak, Bill. Gak, gak, gak. Bukan soal bagus atau enggak nih. Bukan soal bagus atau enggak. Lagi-lagi nih. Kalau ruang kerja saya isinya monitor semua. Saya yang analisa semua. Saya yang treat semua. Bos bukan sih. Simple nih. Simple nih. Maaf-maaf nih. Iya kan? Kalau semua-semua dikerjain sendiri. Itu namanya orang perusahaan startup. Benar. Benar ya? Benar. Sudah bantah sih kalau itu. Yaudah. Timnya udah jalan. Semua posisi udah jalan. Yang tadi saya bilang. Saya gak kantor pun semua jalan. Iya sih. Iya benar. Katanya bos. Katanya bos. Oke kalau gitu. Ingat ya teman-teman. Soal apa tadi? Work-life balance itu. Nah kita balik ke work-life balance aja. About life balance. Itu tadi selentingan doang. Soal work-life balance ini jangan sampai nyaru sama soal self reward ya. Self reward. Itu bedanya tipis tapi sebenarnya jauh. Jauh lah. Sekarang kita ambil contoh simple. Contoh simple. Oke. Di build sama saya. Ya kan sama-sama. Coba kita lagi seumuran nih. Oke. Boleh. Hehehehe. Seumurannya di build ya. Hehehehe. Dah. Skill kita sama. Income kita sama. Rezeki kita sama. Oke. Gitu kan. Yang membedakan adalah? Yang membedakan adalah. Nah ini. Apa tuh? Saya selalu menganggapnya work hard play hard. Oke. Work-life balance. Work-life balance. Iya. Hobi saya. Saya demennya traveling. Iya. Atau hobi saya main motor. Sama lah. Iya. Sama lah. Bill juga sebenarnya demen. Iya. Tapi sadar nih bahwa. Oh. Belum saatnya. Nanti dulu. Gitu dong. Ya oke. Oke. Kita sama-sama. Wah main. Kerjaan saya dikit-dikit main. Dikit-dikit main. Iya. Udah sepanjang saya pergi main. Pasti yang ada saya cuman ketawain Bill dong. Ya. Ya. Kamu lu cari apa sih bos. Udah kayak manusia paling bener aja. Iya bener-bener. Udah lah. Lu work hard play hard lah. Iya. Lihat gua nih. Gua happy. Itu terjadi. Pasti dong. Pasti. Nah sekarang kita ngomong 5 tahun kemudian dong. Yes. Iya kan? Iya. Setelah 5 tahun kemudian. Iya. Menurut temen-temen siapa yang bakal ketawa. Iya bener. Ini ada istilah nih pak. Roda berputar. Roda berputar. Iya. Bener ya om. Tiba-tiba Bill telpon. Toh mau gak datang ke rumah gua nih. Gua baru pember. Apa nih. Housewarming. Aduh. Aduh. Pedih banget tuh. Pindahan pertama. Eh punya rumah dia. Iya. Iya kan. Bener-bener. Gua masih main aja nih. Gua sibuk beli tiket pesawat. Dia sibuk beli rumah. Bener. Bener. Sibuk beli tiket pesawatnya. Kenapa? Iya. Karena dulu. Dulu. Duit. Ada duit sedikit pake. Duit sedikit pake. Iya. Karena hobinya traveling kan tadi. Karena mulai ada kebutuhan nih. Mulai. Baru mulai mikirin rumah. Iya. Baru mulai mikirin kepentingan-kepentingan lainnya. Udah mulai berasa kena tuntut. Iya. Mungkin untuk orang tua lah. Pasti. Dan lain-lain. Pasti. Iya kan? Pasti. Akhirnya. Saya nggak mau ngilangin nih. Nggak mau ngilangin work life balance-nya. Pasti. Dulu jalanin beberapa tahun. Apa yang saya lakuin? Oh cari tiket sekarang sudah jauh-jauh hari. Tiket promo. Mengalas sedikit ya demi. Iya. Iya. Oke cari penginapannya turunin lah. Iya. Iya. Bener. Semuanya serba saya turunin. Iya. Iya. Saat semuanya serba saya turunin. Traveling saya masih fun apa nggak sih? Itu aja deh. Pasti nggak akan mungkin sama. Gini-gini. Dan tolong jangan bilang. Tetep kok saya bisa happy. Tetep kok saya bisa fun. Pasti akan ada yang bilang gitu. Iya kan? Pasti. Cobain dulu. Coba nginep di bener-bener yang tempatnya enak. Iya kan? Saat pesawat juga kita milih jamnya sesuai sama jam bangun tidurnya kita. Bener. Jam bangun tidurnya kita. Iya, iya, iya. Semua sesuai sama kitanya. Iya. Bukan kita yang menyesuaikan sama tiket pesawatnya. Udah beda tuh. Jauh. Jauh. Penginapan milihnya di mana tempat yang kita suka. Bener, bener. Bukan yang di mana yang sesuai harga kita. Bener, bener. Iya kan? Cocok. Rasain dulu di bagian itu baru bicara. Setuju. Jangan lu orang-orang ngomong. Saya juga bisa. Tetap lagi. Saya bisa happy kok. Saya nggak butuh gitu-gitu banget. Ya coba aja belum. Iya, iya. Bener, bener, bener. Bener, bener, bener. Kita ngomong setelah 5 tahun kemudian. Dan gantian. Build semuanya udah settle. Build semua udah settle total. Iya, iya, iya. Dia sekarang main. Abis-abisan nih. Main lah. Mau main kayak apapun juga. Nggak mikir mainnya. Karena secara tuntutan saya udah aman. Iya dong. Bener dong. Iya, iya, iya. Gantian dia yang ngomong. Ini baru saat yang work life balance. Iya, iya. Gitu loh. Jadi, poinnya adalah kita, kita. Iya, teman-teman kalau di posisinya Build cerita. Oke ngeliat postingan-postingan kita. Iya. Mungkin timbul keinginan boleh. Iya, wajar sebenernya. Jadi sebuah mimpi, jadi sebuah motivasi boleh. Boleh. Jangan kecepetan. Hati-hati. Hati-hati. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Lebih baik sekarang fokus sama apa yang sedang kita kerjakan gitu loh. Misalkan, contoh. Analis trader. Iya, iya, iya. Analis trader. Kita lagi mengerjakan itu, lagi seneng-senengnya. Iya. Kerjain itu segetol mungkin. Iya, 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 iya. Mumpung waktu dan tenaga masih banyak. Benar. Iya kan? Benar. Carilah uang yang banyak. Benar. Biar waktu tenaga uang beres semua nih. Segetol-getolnya sementok-mentoknya. Biar urusan finansial beres di depan kan? Beres. Beres. Lakuinlah segetol-getolnya. Kalau misalkan posisinya udah ketemu. Iya. Sebagai analis kita udah ketemu. Formula nya tuh gimana sih? Iya, iya, iya. Untuk wah dapetin subscriber lah. Hasil analisanya bagus terus lah. Iya. Getolin. Getolin, iya benar. Lakuin. Iya, 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 iya. Dari mulai mumpung trading ataupun analisa ini lah. Iya. Masih suka-sukanya. Benar. Itu beda banget. Masih kita bisa bilang itu sebagai hobi. Benar. Lakuin itu segetol mungkin. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Jadi maksudnya gimana? Contoh buat teman-teman analis, buat teman-teman trader. Iya. Sekarang udah ngomong, wah ya saya backtest. Backtest udah ketemu metodenya jalanin. Jalanin profit. Iya. Tapi masih lagi suka-sukanya sama dunia trading. Iya, iya, iya. Backtest lagi cari yang lain. Jalanin. Backtest lagi jalanin. Backtest lagi jalanin. Terus begitu. Benar, benar, benar. Jangan larut dulu. Oke sekali saya reward boleh. Tapi jangan terlalu larut. Iya, iya, iya. Gitu kan? Benar. Mending nanti kembangin semuanya sampai bangun timnya. Biarin tim yang jalanin. Iya, benar, benar. Tim jalan semuanya, kehidupan kita semuanya settle. Iya, iya, iya. Benar, benar. Iya. Baru deh. Mau main, main lah sana sementok-mentoknya. Iya, benar. Usia masih muda. Enak. Menikmati. Menikmati. Iya, iya. Kita bisa fokus dan terarah dulu di awal ya. Betul. Iya, iya, iya. Dan andaikan ada teman-teman yang misalkan belum ketemu formulanya. Iya. Juga jangan salah kaprah gitu loh. Gak ada tuh yang namanya, yang namanya apa ya. Berhasil. Iya. Itu instan. Kita selalu bilang. Iya, iya. Setuju, setuju. Apapun yang kita lakuin, andaikan itu benar. Yang penting progresnya benar. Prosesnya benar. Lakuin itu secara konsisten. Iya, iya. Lakuinnya terus. Ini masalah sih. Karena banyak yang tengah jalan ramental. Karena kena mental karena berharap langsung ada hasil. Iya, benar. Itu yang jadi masalah kan? Benar, benar. Tapi kalau kita lihat yang kita lakuin benar, prosesnya benar. Oke, hasilnya mungkin sekarang belum seberapa. Iya. Tapi ini benar. Iya, benar. Gitu kan? Lakuin itu terus. Iya. Secara konsisten. Iya. Dan teman-teman akan benar-benar ngerti. Nanti saat itu semua dilakuin secara konsisten. Tiba-tiba kayak semua kadang berubah. Rode berputar. Ada tuh momennya. Gitu kan? Momen dimana orang suka nyebutnya tuh. Wah, melejut semua angkanya. Iya, iya. Menghasilannya melejut. Semua kerjaan kok terasa lebih mudah. Benar. Kita memecahkan segala macam solusi lebih gampang. Benar, benar. Karena kita udah ketempa sama fase konsisten kita tadi. Betul. Dan akhirnya orang akan menyebut itu dengan kata-kata overnight sukses. Iya, benar. Iya, 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 iya. Overnight sukses itu jangan ditelan secara harafiah. Overnight sukses. Hari ini trading, besok ayah. Tuh bukan. Iya, benar. Benar, benar. Overnight sukses itu segala macam jeripayah kita, segala macam pengalaman kita. Akhirnya kita sudah bisa bungkus menjadi sebuah formula. Iya. Kita tahu cara kerjanya paling efisiennya gimana. Formula, iya, iya. Iya, 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 iya. Dan formula itu kita jalanin, hasilnya tiba-tiba signifikan perubahannya. Iya. Itulah favoritnya sukses. Benar. Udah nggak usah lagi nyontoh-nyontoh orang yang, waduh, menunjukkan si paling trader, menunjukkan si paling profesional. Iya, iya, iya. Benar, benar. Tapi kalau kalian simak baik-baik, kalian tonton baik-baik, itu artinya dia kerja sendirian. Iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Parameter simpelnya adalah kalau mau dilihat bisnisnya jalan sebesar apa. Iya. Setuju. 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 Bukan mana yang paling terlihat profesional. Benar, benar. Kalau dia benar profesional, bisnisnya sudah berkembang sebesar apa sekarang. Kan gitu. Kalau bisnisnya di situ-situ aja, dimana letak profesionalnya, dimana letak bosnya. Ayo. Dia aja yang tau lah. Tapi gini, tapi gini. Saya mau nge-clearing dulu, Pak. Maksudnya, jangan sampai teman-teman salah tangkep. Maksudnya, tadi kan di awal saya bilang sama Bapak, niatan saya pengen ngobrol ini adalah, apakah itu good impact atau bad impact. Bisa good, bisa bad. Iya. Maksudnya, barusan yang kita udah bahas. Mungkin sebagian teman-teman udah ngejalanin dengan step-step yang pasti udah benar mungkin. Tuh. Mungkin ada sebagian yang, coba kita introspeksi lagi, mana tahu, ini kita perlu hati-hati. Itu sih sebenarnya, saya takutnya itu. Iya, segala hal yang kita lakuin, segala hal yang dilakuin semua orang sih. Iya. Orang akan selalu bisa ngeliat dari sudut pandang bagus, dari sudut pandang jelek. Iya, benar. Benar, benar. Karena yang namanya meniru itu bahaya. Iya, iya. Benar. Kalau nggak kuat-kuat iman kan, kalau nggak punya planning sama hidupnya sendiri. Tapi saya punya, mudah-mudahan ini jadi good news ya, kita lihat aja nih. Saya punya. Apa nih? Saya mau mewakili cukup banyak pertanyaan. Pak bisa kali, sesekali motoran bareng. Mau nggak? Bisa sih. Beberapa orang saya jawabin, bisa. Bahkan kalau mereka bilang, saya pakai Vario boleh nggak? Pakai Ennex boleh nggak? Aduh. Selama ada rodanya sama-sama ngelinding sama-sama motor ya, ayo. Ayo gitu. Udah ya, jadi good news nih. Oke. Oke teman-teman, it's now or never and change your life. Bye. Seguit tapi� года ada side Kita kan lew Juw Love caranya eternus Teman-teman sama. Tengah casin. Hemang caos rapanya tanp Cant air垃� combination. Terima kasih.